Lumpur Sidorio ternyata membawa berkat Penanganan yang berbelit-belit ini Banyak-banyak terima kasih kepada keluarga Pakri Perhatikan contoh tayangan ini Sebuah peristiwa yang sama, tapi mengapa fakta dan kesimpulannya berbeda? Bila Anda bingung, Anda tidak sendirian Kalau sudah ada dua versi seperti ini, bagaimana kita menilai mana yang lebih bisa dipercaya? Berikut adalah beberapa tips Pertama, kenali reputasi medianya Cara yang paling sederhana adalah dengan mengingat kembali Apakah media itu pernah memberitakan sesuatu yang Anda saksikan sendiri Tetapi berita yang muncul berbeda atau tidak akurat Misalnya, Anda pernah melihat kecelakaan Kebakaran atau bencana alam Anda ada di lokasi atau ikut mengalami Tapi ternyata media tersebut cenderung melebih-lebihkan Atau memilih-milih gambar dan hanya menayangkan yang bombastis saja Atau Anda pernah berdebat dengan pedagang di pasar karena harga sembako Media menyebut harga cabai sudah turun menjadi 20 ribu per kilogram Padahal faktanya masih 40 ribu per kilo Kita lantas ngotot bahwa harga seharusnya 20 ribu per kilo Seperti di berita televisi Lalu pedagang cabai pun berujar Kalau memang di TV lebih murah, mengapa tidak beli cabai di stasiun TV saja? Itu contoh bagaimana ketepatan informasi atau akurasi dan reputasi media Bila media tersebut punya kecenderungan sering tidak akurat Berarti sistem kerja di ruang redaksinya tidak rapi Wartawannya tidak dididik dengan benar Dan atasannya tidak menerapkan sistem cek dan recek informasi Ada juga informasi yang ditutup-tutupi Untuk menyenangkan golongan tertentu Dari mulai pemiliknya sampai pemasang iklan Ruang redaksi media yang melakukan hal tersebut Berarti tidak menjunjung tinggi fakta Kalau hal ini sering berulang Berarti reputasi atau kredibilitas media itu juga rendah Sehingga dalam berita lain Anda patut meragukan informasi yang disajikan Tips kedua adalah sumber informasi Setiap media membutuhkan sumber informasi atau narasumber Sebab wartawan tidak boleh beropini sesuka hati Bila ada dua televisi sama-sama memberitakan harga daging Tapi angkanya berbeda Maka yang perlu kita lakukan adalah melihat dari mana sumber informasinya Bila TVA mengutip Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan Dan TVB mengutip penjual daging di pasar induk Manakah sumber informasi yang lebih kita percaya? Tentu bagi konsumen seperti kita TVB yang mengutip penjual daging di pasar induk Lebih mendekati kenyataan harga di lapangan Daripada TVA yang mengutip Menteri yang diwawancara di kantornya Itulah contoh sumber berita Jangan semata-mata lihat jabatan atau pangkat narasumber Tapi nilailah dari kredibilitas dan akurasinya Selanjutnya, apakah sumber informasi itu memang selama ini layak dipercaya? Bila narasumber itu kerap berbohong atau asal bicara sesuai pesanan Tentu dia bukan jenis sumber informasi yang layak dipercaya Dan terakhir, apakah informasi itu jelas sumbernya? Media yang tidak menyebutkan sumbernya atau sumber informasinya tidak jelas Patut diragukan kualitas informasinya Ciri-ciri media yang mengutip sumber tidak jelas Biasanya diawali dengan kata-kata Menurut sumber yang layak dipercaya Menurut informasi dari orang dekat Atau kata-kata yang tersembunyi seperti Masalah ini dipersoalkan berbagai kalangan Atau masalah ini telah menjadi pembicaraan Atau menurut desas-desus yang berkembang Tanpa pernah menyebutkan dari mana sumber persoalan atau desas-desus itu Sebab tak jarang media lah yang menyulut desas-desus atau informasi itu sendiri Kini bayangkan bila informasi itu dikemas dalam berita-berita politik Ini membawa kita pada tips ketiga Yakni mengenali pemilik media Dalam sebuah berita Tak jarang pemilik media ikut campur Agar wartawannya membuat berita Sesuai keinginan atau pesanan Karena mereka tidak melihat Maka kenali apakah media itu dimiliki oleh politisi Atau pemilik partai tertentu Jadi negara yang jauh lebih maju Selanjutnya kenali juga apakah pemilik media Juga pemilik perusahaan tertentu yang sedang diberitakan Misalnya pemilik media A Juga pemilik usaha tambang atau kehutanan Maka setiap informasi yang dibuat oleh media tersebut Tentang lingkungan hidup perlu dicermati secara bijak Informasi tentang jenis-jenis usaha media tersebut Mudah dicari melalui internet dan situs perusahaan itu sendiri Dengan ciri-ciri nama perusahaan yang sama Atau nama pemilik yang sama Misalnya sama-sama menggunakan nama trans Sama-sama ada kata emensi Atau sama-sama mengandung kata bakri Tips keempat Keberimbangan Tugas wartawan atau media adalah Menyajikan beragam informasi yang ada Agar kita mendapatkan selengkap mungkin Informasi dari berbagai versi Dalam jurnalistik Ini disebut prinsip keberimbangan Atau cover both sides Contoh yang mudah Bila media A menuding si B mencuri Maka selain perlu menyajikan bukti-bukti yang kuat Dengan sumber informasi yang jelas Juga perlu memuat versi dari pihak B Baik itu si B sendiri Kolega Atau pengacaranya Tanpa itu Berita tersebut hanya satu versi Dan nilai kebenarannya belum teruji Nah, kini selamat membaca atau menonton berita Dengan kacamata yang lebih jernih Terima kasih telah menonton berita